Intro Baiklah saudara kita awali dengan laporan perdana Pemirsa padatnya penumpang yang berangkat maupun tiba Di pelabuhan penyeberangan Ulelu kota Banda Aceh Telah berdampak pada berseraknya sampah jajanan di areal pelabuhan Pemirsa guna menjaga kebersihan di areal pelabuhan Ulelu Agar tetap bersih relawan peramuka yang tergabung dalam Satgas Peramuka Peduli Mudik Kuarcap kota Banda Aceh bergotong royong membersihkan lingkungan pelabuhan Minat masyarakat untuk berwisata ke Peloweh kota Sabang Sat libur Idul Fitri 1444 Hijriah sangat tinggi Baik warga dari Aceh maupun dari luar Aceh Hal ini terlihat dari padatnya penumpang yang menuhi lokasi pelabuhan Dan harus antri menunggu jadwal keberangkatan kapal Kondisi ini telah berdampak pada menumpuknya sampah jajanan dan minuman yang dibuang sembarangan Satgas Peramuka Peduli Mudik Kuarcap kota Banda Aceh di bawah koordinator lapangan Kak Mulyadi Selain bertugas membantu mengatur arus luintas Juga bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang berserakan di areal pelabuhan Ulelu Banda Aceh Ini dari satu tugas Peramuka Peduli Kota Kuartir Jabang Banda Aceh Dalam hal karya bakti pada siaga lebaran tahun 2023 ini Melaksanakan aktivitas untuk membantu masyarakat dalam berwisata di siaga lebaran Nah, aktivitas ini kita membantu aktivitas kendaraan dan penumpang naik dan turun Baik dari Banda Aceh ke Sabang maupun sebaliknya Termasuk juga kita peduli terhadap lingkungan dengan memperhatikan sampah-sampah yang ada Sehingga kita juga peduli untuk sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Anggota DPR Kota Banda Aceh Syarifah Munira saat ditemui di lokasi pelabuhan menyampaikan Apa yang dilakukan oleh adik-adik Peramuka Kota Banda Aceh patut diberi penghargaan Bayangkan di saat teman sebayanya merayakan lebaran Mereka ikhlas melakukan pengabdian dan peduli terhadap lingkungan Saya selaku masyarakat, orang tua dan juga wakil rakyat di Kota Banda Aceh ini Memberi aplikasi yang luar biasa kepada adik-adik kita yang terabuka ini Dasar Dharma yang mereka hafal tidak hanya hafalan Tapi mereka implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari Apalagi di saat ini orangnya, masyarakatnya cukup ramai Menyebelang ke Sabang dan dari Sabang kembali ke Banda Aceh Tentunya banyak sekali sampah yang bertebaran Ini mereka ambil peran Mereka menghimbau, membuat pengumuman untuk menjaga lingkungan Agar tetap bersih dan nyaman Dan kalaupun ada sampah yang masih bersih Mereka bungut, mereka kasih contoh kepada masyarakat Agar masyarakat juga ikut disiplin dalam menjaga lingkungan Tentu saja semua kita berharap Tidak hanya dari komunitas pramuka Namun dari semua unsur masyarakat Harus selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan Terutama pengunjung dengan tidak membuang sampah sembarangan Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan